Itu lebih sulit daripada pilihan untuk menikah Menerima lamaran Sebenernya aku pilih yang tadi sebelumnya itu Biar gak dibahas sih Aduh, pertanyaannya sangat berat sekali Baru-baru ini kan Diisukan kamu selingkuh sama keyboardis Waktu di Idol gitu ya Aku tuh ngerasa bener-bener Kecil, orang kecil banget gitu ya Kayak gak dilihat sama orang sama sekali Kayak, iya janganin aku pengen nangis Walaupun sisa rasanya naik Tapi kan itu bayarannya mahal banget ya Mamaku diambil Tuhan baru ada sisa rasa kan gitu Yang aku baru sadarin Bahwa namanya singkatan sisa rasa tuh SR Nama mamaku SR, Sri Niraharja Melawan Restu itu aku juga gak nge-create Namaku Mahalin Niraharja MR, melawan Restu Habis-habisanku dibohongi Sayang ini tetap sama Tuhan ini cinta atau bodoh Wah Wah Hari ini sudah hadir bersama saya Yang akan jadi teman ngobrol Seorang penyanyi wanita Indonesia muda berbakat Dan pastinya bisa mengubah kesialan Menjadi kesuksesan Siapa lagi kalau bukan Mahalini Yeay 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 Ada dua orang pemilik mall Oke Yang satu itu pemilik mall Palembang Palembang mall Palembang mall gitu deh Yang satu yang lagi itu Poluks mall di Cikarang Terus pas lagi aku ketemu dia selalu bilang Tadi baru aja ada Mahalini ke mall saya Nyanyi Terus yang di Palembang itu heboh banget Wah semuanya itu sangat penuh Penuh dengan orang-orang Dan itu bener-bener kayak Wah pokoknya penuh banget Terus baru-baru ini pun juga dari Poluks Cikarang Terus ownernya juga bilang Nanti baru aja ada konser Mahalini di sini Mahalini datang Dan itu tuh penuh dengan Orang-orang yang bener-bener support Dan pengen banget dengerin kamu Dan saya yakin bukan cuma di Palembang Dan di Cikarang Di Cikarang ya Tapi kayaknya tuh kamu sekarang Keliling kemana-mana Dan selalu ribuan orang memenuhi Dan memadati Cuma khusus untuk ketemu Dan denger kamu nyanyi Aku juga gak tau sih kenapa Lagu-lagu aku udah rilis lama kan Misalnya kayak lagu Misalnya kayak sial gitu Misalnya kan udah setahun lalu Januari lalu malah Gitu Ini kayak ya Disyukur ya aja Berarti orang masih pengen denger aku Berarti mungkin banyak orang yang belum Berkesempatan buat nyanyi langsung kali Oke Tapi mas selalu punya daya tarif tadi aja Kesini kan Yeay Banyak yang temukan Allah Banyak yang menanti Gitu Jadi bisa dicintai oleh banyak orang Itu satu hal yang disyukur ya Iya Tapi dipressurkan juga Maksudnya sih Ya iyalah Menjadi pressure Ya iyalah Kayak Apa ya Ya pasti pressure lah Pasti orang kayak Misalnya Aku mau rilis lagu apa lagi Pasti kayak orang jadi Kadang ada beberapa komen aku baca Kayak Aku kenapa baca komen tuh Karena maksud aku tuh Kayak aku pengen Pengen tau orang maunya apa Kayak misalnya lagu Atau kayak gimana Terus sekarang di Indonesia tuh kayak gimana gitu Sebenernya Cuman kayak ternyata Ekspetasi orang itu aku takutnya tidak Bisa memenuhi mereka gitu loh Tapi ternyata Ya mau sampai kapan kita bisa Memenuhi ekspetasi orang Tapi kayak Itu pressure buat aku gitu Betul Betul Well di sisi baiknya berarti itu Dijadikan acuan ya Supaya kita selalu Do our best Dan make sure Walaupun kita gak bisa Menyenangkan semua orang Tapi sometimes Ekspetasi tuh ada Supaya kita bisa terus Bertumbuh dan berkembang Tapi aku udah pernah loh Dengar kamu nyanyi live secara langsung Pernah Tapi mungkin kamu gak Gak kenal Dan gak sadar Jadi waktu itu di acara ulang tahunnya Ashanti Oh Aku kan Aku gak ngeliat orang banyak Soalnya Betul Kayak yang Aku sedih kan disitu Betul Jadi kayak aku gak terlalu Ngeliat orang banyak Oh aku ada disana Iya aku ada disitu juga Tapi emang Emang powerful sih Maksudnya bukan cuma Suaranya ya Tapi kan kamu juga Menjiwai setiap Lagu yang kamu bawakan Itu harus Ya karena mungkin Banyak curahan hati Yang Apa Tercurahkan lewat kata-kata Dari lirik itu Bener gak sih? Iya soalnya kan kayak Sebagai banyak Kebanyakan penyanyi gitu Dan akunya juga Beberapa orang juga aku kayak Melihat bahwa mereka juga Menyanyikan lagu apapun Ataupun bukan lagu kita sendiri pun Kita pasti kayak belajar Lagu itu tentang apa Dan bagaimana Apalagi lagu sendiri Apalagi lagu yang kita ciptain sendiri Itu kan lebih sih Lebih kayak Ini cita gue nih Gitu Jadi kayak lebih Mendalami Terus segala halnya Perliriknya Pernotasinya Pasti kayak kita nih Itu tentang ini tuh Gini Terus jadi Jadi lebih dihayati Gitu Sebenernya gak cuman aku Pasti semua musisi kayak gitu Lagu mana yang paling Personal banget Buat kamu? Semuanya personal lagi Soalnya sealum album Itu Bener-bener True story semua Maksudnya itu kan aku yang ciptain Kecuali Ada satu lagu Bawa dia kembali judulnya Itu bukan aku yang ciptain Tapi itu udah dirilis 2015 Terus kayak aku Recycle lagi lagu aku yang itu Untuk versi yang baru Aku taruh di album gitu Cuma satu lagu Tapi selebih itu Kayak itu lagunya Aku Collab sama yang lain Kayak misalnya Amak Ame Ada temen aku juga Tinti namanya Kayak gitu-gitu Jadi bener-bener collab Terus akhirnya kita Release Jadi Itu juga bagian dari Diri aku sendiri Karena kan aku juga Bagian yang songwriter-nya Juga gitu Kayak Kalau ditanya Personal Semuanya personal Semuanya personal Iya-iya Termasuk lagu sial Iya Tapi itu udah lama banget sih Iya-iya Tapi itu sih yang aku bilang Mengubah kesialan Iya Jadi berkah dan anugerah Itu sebenarnya Takut juga Kadang kan kayak Apa yang kita ucapkan Itu kan Kadang ada orang bilang Doa ya Terus pas aku ngasih nama Kayak Dan arah aku nanya Kayak Kamu mau nanya lagunya Judulnya apa Aku kayak Sebenernya aku gak suka Sesuatu hal yang biasa gitu Ada judul aku Namanya Kisah sempurna Judul aku Lagunya Kisah sempurna Itu aja aku gak suka Sebenernya Kayak menurut aku kayak Kita sempurna Kita sempurna Itu kayaknya udah biasa deh Terus tapi yaudah Pas di sial ini Ditanya Kamu mau nanya judulnya apa Pas aku obrak-abrik Kayaknya gak ada Sesuatu hal yang menarik gitu Terus tapi ada Lirik yang Sial sih yang aku Itu Yaudah sial aja lah gitu Bodo amat Gak usah percaya hal-hal yang Enggak-enggak gitu Tapi kayak yaudah Go with the flow aja Nah judulnya sial gitu Eh bener nih nih Awalnya kayak ditanya Ya bener lain gitu Bener yaudah sial aja gitu Dan akhir ya Aku kan beberapa kali ini Aku sering konser di Malaysia Ya dua kali Tiga kali aku pernah Di konser di Malaysia Di Malaysia itu Sial itu Gak boleh Kata sial itu Gak boleh Diucapkan aja Gak boleh Jadi Kalau sial di Indonesia itu Kan kayak bad luck gitu ya Kayak Aduh sial banget nih Gue kena macet gitu Betul Kalau disitu Sial itu kayak Ngatain gitu loh Kayak Oke Kayak bad work Kayak Iya bad work gitu Terus kayak Jadi waktu aku setiap Aku promo di Malaysia Tentang lagu sial itu Jadi kayak Ini dia mahal ini Gitu Jadi enggak nyebutin gitu Oh enggak disebutin Nyunyunya Oh gitu Jadi kayak Apalagi kalau di radio-radio Mungkin kan takut ya Iya betul Tapi kalau nyenyih Tetap nyenyih sial Oke Terus sempet kayak Konser aku pertama Di Malaysia itu Tahun lalu Ditanyain Boleh enggak disitu Kamu nyanyinya Jangan sial Sia aja Kan lagu gue sial Bukan sia Gimana dong Enggak loh Enggak mau Aku bilang gitu Maksudnya kayak Jadi nanti tokohnya berubah Ngubah lagu kan Jadi Tentang aku bawain sial Tapi mereka tetap nyanyi Gitu Enggak ada masalah Karena kan bahasa kita berbeda Betul Dan yang paling penting kan Makna di balik itu Iya Yang kita maksud Enggak maksud Negatif Tergantung bagaimana kita interpretasinya sih Tapi ya bener judul itu Memang sangat menarik ya Jadi kan Eh apa nih gitu Tapi ya ketika kita bisa Mendengar Memahami Dan menikmati Ya sebenarnya itu Walaupun setiap kata adalah doa Tapi kan sebenarnya balik lagi Tergantung bagaimana Interpretasi kita Dan memaknai hal tersebut kan Iya betul Iya kita kan gak maksud Oh iya Oke oke Iya Satu hal yang saya selalu percaya Bahwa Waktu itu Bukan hanya bisa menyembuhkan Tapi waktu itu Bisa memberikan kita Banyak pembelajaran Termasuk juga perubahan Betul Nah kadang-kadang tuh Kita suka lupa gitu Bahwa Wah ternyata udah Satu tahun udah lewat nih Baru nih tahun baru Bentar lagi Sekarang udah Februari Kan udah mau Maret bahkan Sebenarnya kan Tau gaknya Cepet banget Cepet banget gitu Kalau aku lihat nih Misalnya kita ingat aja Lima tahun yang lalu Lima tahun yang lalu Berarti kan tahun 2019 Waktu itu kamu aja Masih baru audisi Iya Lolos audisi Indonesian Idol Lagi mungkin menimbang Dan memutuskan Ke Jakarta Bener ya Iya betul Di saat itu ya Iya betul Dan ternyata bisa Masuk Indonesian Idol Bisa menjadi Seperti yang sekarang Berarti itu mungkin Salah satu titik balik Yang bisa mengubah hidup kamu Adalah Indonesian Idol itu ya Bener gak? Sebenarnya waktu itu juga Aku agak bingung sih Waktu itu Kayak aku With the flow aja anaknya Karena aku bener-bener Anaknya tuh Bener-bener terserah deh Apa yang di depan Kalau enggak yaudah Enggak gitu Soalnya dulu Aku Rada bingung juga Karena Aku kan dulu kuliah ya kak Kuliah kan Terus kayak Mama ku tuh pengen banget Aku jadi dokter Nah aku tuh kuliah dokter gigi kan Terus Mama ku tuh pengen juga Aku jadi penyanyi Oh gitu? Iya karena Iya karena kan di rumah Orang seni semua kan Terus Jadi kayak Mama tuh minta Sebenarnya aku tuh Buat melanjutin Kuliah aja Jadi kayak nyanyi ini Buat sampingan aja gitu Kata dia Dan dulu gitu Cuman Karena aku anaknya Go with the flow Yaudah Apa kata yang di atas Jadi aku lebih nyerahin aja Kalau misalnya Emang dikasih Keputusan buat Sama yang di atas Dikasih jalan Buat Aku ke nyanyi ini Ya ditunjukin gitu Ternyata bener-bener Emang ditunjukin Karena kayak waktu itu Aku sebelum 2019 ini Aku sempet ikut idol Yang sebelumnya kan Cata aku kayak Enggak lolos sama sekali Yang bener-bener Sama sekali Kayak Sedikit pun Oh iya Maksudnya masuk eliminasi aja Enggak Ini kayak masuk buat ketemu Juri utama aja enggak Juri utama tuh kayak Kaunge Om Ari Kayak gitu-gitu kan Itu enggak Sama sekali Terus kayak Aku memutuskan Untuk vakum aja Dari nyanyi Yaudahlah Aku nyanyi-nyanyi Kamar mandi dan cover aja gitu Terus akhirnya kayak Aku fokus kuliah aja Ujian aku Belajar-belajar gitu Wah belajar gitu kan Terus Akhirnya aku di DM Sama tim Idol gitu Buat aku ikut lagi Itu jadi kayak Wah Kok disaat aku sudah memutuskan Untuk enggak nyanyi lagi Bener-bener enggak Kok tiba-tiba kayak Dikasih jalan aja Yaudah aku kayak Oh mungkin aku Aku mikirnya Oh yaudah mungkin aku dikasih Disuruh nyanyi lagi kali gitu Yaudah tapi aku enggak bilang Sama orang tua Buat aku ikut nyanyi lagi Di Idol Karena menurut aku Aku enggak mau ngecewain orang tua gitu Maksudnya kan sebelumnya Sudah ikut jauh-jauh Dari Sidi ke Bandung Terus aku enggak memilih Untuk enggak bilang Karena takut mereka kecewa Di saat aku Dapat hal yang sama Sebelumnya gitu Terus aku enggak bilang Aku ingat banget Aku tuh tuh aku kuliah Terus aku Bolos kuliah Buat aku Nyanyi audisi Di Bali Karena aku dipanggil gitu kan Terus aku enggak bilang sama mama Terus kayak aku suruh Anterin ke kampus Tapi aku Tunggu mama pergi dulu Terus aku berangkat Ke radio Waktu itu radio gitu Terus aku ke radio Terus aku disitu Audisi Nunggu di email Baru bisa ke Jakarta kan Nah pas Kayaknya berminggu-minggu gitu Baru di email Ternyata aku lolos ke Jakarta Itu kayak Aku tahun lalu Kayaknya enggak banget deh Gitu kan Aku lolos sih Terus akhirnya aku lolos Yaudah tuh aku bilang Aku jujur ke papa mamaku Aku tuh ikut audisi Sama ini Tapi aku enggak pernah bilang Terus kayak Akhirnya aku ke Jakarta Sama mereka berdua Bertiga atau berdua ya Berdua Apa yang kamu lakukan Berbeda di audisi Itu Yang menurut kamu Bisa membuat itu berhasil Dibandingkan yang sebelumnya Kak aku aja Enggak tau Apa yang aku lakuin Karena aku bilang kan Aku gue widup lu banget Anaknya Kayak bener-bener yang kayak Udah ya Aku ikhlas aja Kalau misalnya aku mau gak masuk Yaudah Kuliah lagi Gitu Jadi kayak Karena Waktu itu Aku ngerasa kayak Teman-teman aku Yang ikut audisi itu Suaranya bagus-bagus semua Jadi aku minder Jadi aku kayak Ya ampun ya Kayaknya enggak lagi sih Karena orang yang Jadi kalau misalnya Lomba di Bali itu Beberapa lomba itu Orang-orangnya itu-itu aja Oke Mungkin akan ada Orang-orang baru Tapi kayak ya Ketemu lagi sama orang-orang itu Jadi kayak Aku tau nih Orang-orang Gila nih semua nih Suaranya Gitu kan Terus kayak waktu itu Yaudah aku kayak Ya udahlah Emang kayaknya kuliah lagi Eh ternyata aku lolos gitu Wow semua memang Sudah ada waktunya ya Dan mungkin kadang Ketika kita Enggak terlalu mengejar Akhirnya kita Enggak ada Pressure too much Sehingga Kita bisa menjadi Diri kita sendiri Mungkin jadi yang lebih Yaudah This is just me Who I am Iya Bener aku kayak gitu banget Ya udah gitu Dan itu yang Akhirnya membuat Seluruh Indonesia Jadi kenal dan tahu Dan bisa menikmati Suara Mahalini Apa yang berbeda Dari sebelum Dan sekarang Sesudah Indonesian Idol Ada apa yang berubah Dari seorang Lini Dan apa yang masih sama Yang berubah mungkin Aku jadi lebih dewasa kali ya Nanggepin orang-orang semuanya Maksudnya kayak Aku ngerasa Apa-apa tuh sekarang Aku lebih Sendiri juga Karena kan Dulu kan Apa-apa aku sama mama Nah mama kan udah gak ada nih Mama udah Dipanggil duluan Yang di atas gitu Jadi kayak aku Merasa Apa-apa aku harus Nguruh sendiri Kalau dulu aku anaknya manja banget Iya Bener anak yang Dimanja tuh Parah gitu Apa-apa kamu maunya apa Dikasih apanya gitu Kalau sekarang tuh Jadi aku lebih bisa Memanage diri aku sendiri Oh mungkin emang Jalan yang di atas Kali aku Disuruh buat Merantau kesini Dan stay disini Itu dengan sendiri Terus dengan Mungkin yang di atas Kayak ngasihnya Kalau misalnya aku Masih ada orang tua Atau gimana Aku bakal gak bisa Grow up gitu loh Terus aku gak akan Pernah bisa belajar gitu Jadi kalau Dulu loko ya Manja banget lah anaknya Terus sekarang Lebih kayak Lebih kayak Apa ya Perfectionist juga Gak Tapi kayak lebih Keteliti gitu loh Oke Bukan teliti sih Apa sih Lebih Suka Nata gitu loh Anaknya Oke Lebih dewasa Lebih teratur juga Kalau dulu Bodo amat Oke Itu yang Berubah Tapi apa yang masih Tetap sama Yang gak berbeda Apa ya Yang masih sama Yang masih sama tuh Mungkin Kalau Aku tetap jadi Karena aku anak terakhir Yang masih sama Bukan sifatnya sih Aku ngerasa aku udah berubah banget Gak tau kenapa Yang masih sama tuh Kayaknya mungkin Aku kan anak-anak terakhir Jadi masih anak yang Sangat dimanjakan Walaupun aku ngerasa Aku udah gak manja lagi Berapa bersaudara? Bertiga Bertiga Oke Bertiga Aku cewek sendiri lagi Oh iya Sangat disayang ya Iya makanya gitu kan Cuek kali ya Masih sama kali Dari dulu Aku anaknya Gitu Gak yang lain Tapi sebenernya Kamu lebih ke tomboy Gitu Atau sebenernya Lebih Lebih ke tipe Feminim gitu Aku tomboy sih kayaknya Walaupun look aku Iya makanya Karena dari ngobrol-ngobrol Dari apa yang tadi kamu ucapkan Kayaknya walaupun Sebenernya luarannya Kayak feminim banget Tapi aku merasakan Kayak jiwa-jiwa Jua-jiwa Ketomboy yang Yang independen Ya udah Bodo amat gitu Maksudnya Iya soalnya aku Dari kecil itu Bener-bener Mama tuh Sampai Nge-lesin aku Buat fashion Jadi kayak catwalk Gitu-gitu Nari Yang kececewan gitu Terus Itu karena kakakku cowok semua Jadi mungkin kebawa kali ya Terus juga Apa Mama tuh sampe Nge-jongrobat powerin aku gitu Yang table manner Jadi in chest Jadi aku dulu Jadi hidup aku dulu Pas kecil Yang kalau makan Pake sendoknya harus bener Iya Tapi itu Nge-impact loh Aku maksudnya Mama kan cepet dipanggil Lama yang di atas ya Jadi aku ngerasa kayak Berguna ya gitu Bergunanya Mungkin mama tuh udah nyiapin gitu loh Jadi udah kecil aku Dilehsin yang kayak gini Jadi dilehsin Jadi princess Gitu-gitu ya Jadi kayak udah di Udah di Udah sekarang kamu Waktunya mandiri Kamu udah tau nih Bekal-bekal dari saya gitu Jadi kayak Hari-hari aku Kecil tuh Isinya les-les Kayak gitu semua Jadi kayak Kan misalnya kayak dari SMP ke SMA itu Kita Libur lama kan Tiga bulan kan Pasti Itu libur paling lama Isi aku tuh ya Bener-bener table manners Tiga bulan Dia bener-bener Cara buka pintu Segala macem Jangan lupa power Ingat banget Sampai kayak Aku udah punya Apa yang Lulusan sertifikat Kelulusannya Kan kita ujian Gitu-gitu Lama banget Aku ngambilnya Kayak mager banget Aku ingat banget lagi Nah gitu Jadi kayak Mungkin mama ngeliat aku Ada sisi tomboynya Jadi dia tuh Karena aku anak cewek sendiri Jadi dia gak mau Capek nih Gue punya anak cowok Gitu Jadi gue pengen Punya anak cewek Yang gue urusin Gue catokin rambutnya Jadi dari kecil Dari aku playgroup TK SD Itu aku Kalo SMP SMA Kita pasti udah Tau cara makeup sendiri ya Itu aku dibeliin Makeup-makeupan Aku dibeliin Catok-catokan Aku ingat banget SD aja Aku udah catokan Ke sekolah Iya beneran Jadi kayak Terus setiap Dia kesalahan Dia pasti bawa aku Rambut aku tuh Gak pernah pendek Pasti sepanjang lah Gitu Di atas paha gitu Itu pasti Gak pernah pendek Pasti Dari kecil Udah dicatok-catok sama dia Diajarin Terus ini cara makeup ya Gitu Tapi walaupun jiwa aku tetep Tomboy gitu Tapi aku kayak Makanya sekarang Tapi aku tetep gini Tetep taking care of yourself Tetep bisa menjaga Tapi kalo Tadi kan Kamu cerita banyak ya Maksudnya Bagaimana Mama sangat Menginfluence Dan mama bilang Cita-citanya Dia sih pengennya Aku jadi dokter Atau gak jadi penyanyi Tapi kalo dari kamu sendiri Kalo waktu kecil Punya cita-citanya Pengen jadi apa? Dokter Oh iya Itu cita-cita orang pada umumnya Kenapa pengen jadi dokter? Dan aku tuh pengen Jadi dokter Terus kayak Sekaligus di rumah sakit aku Aku punya rumah sakit Terus rumah sakit aku Terus sekaligus Toko bunga gitu Aneh banget Gatau pas kecil Aku suka banget sama bunga Sampai aku SMA Terus habis itu Aku gak kepikiran lagi gitu Terus kayak Aku pengen punya rumah sakit Terus kayak Aku pengen punya toko bunga Pada saat itu kayak Gimana kalo aku punya toko bunga Di sampingnya Kayaknya lucu deh Gitu Tapi sekarang enggak Akan-akan Sun-sun Masih muda kan? Masih banyak yang bisa dilakukan Iya sih bener Tapi kayaknya aku lebih ke musik aja Mengobati orang lewat musik Dan lewat lagu Karena lagu itu Musik itu healing Musik itu kan sangat menyembuhkan Tapi kayak lagu aku Gak menyembuhkan ya sih? Eh jangan salah Itu banyak loh Maksudnya walaupun kadang-kadang Mungkin musiknya berbeda Atau mungkin kata-kata seperti apa Tapi somehow Asalkan itu resonate Dengan orang yang mendengarkan Tanpa mereka ketahui kan itu Bisa menyembuhkan beberapa hal Yang tidak bisa diekspaksikan Iya betul-betul Gitu Oke Ya tapi masih muda loh Kamu kan masih 20 tahunan 24 24 24 Masih banyak hal yang bisa kamu lakukan Aku mau suatu saat nanti Melanjutkan lagi Jadi dokter Wah Enggak ya Itu pas-pas yang Udah dilupakan Aku lupakan Sulit Aku pernah soalnya ngelanjutin kemarin Sebenernya aku ngelanjutin Cuman kayak Dokter gigi berarti ya? Sebenernya ngelanjutin Terus ada dokter aku baik banget Dekan aku juga baik banget Tapi ternyata ada beberapa dokter-dokter yang Mungkin yang mereka gak tau kali Ada beberapa dokter yang baik banget ke aku juga Sampai sekarang pun silaturahmi kita gak putus gitu Tapi ada beberapa dokter yang mungkin Dokter baru kali ya tuh gimana Aku pernah dateng ke kampus itu Kayak Dokter aku saat itu baik banget nih Gaya nanti gini Dia makin ke Uga Elin kan Kayak nanti nyanyinya disini ya Karena aku pernah nyanyi Di kampus aku Yaudah aku menyumbangkan aja gitu Pas aku udah Abis lagu melawan terus itu Udah ada waktu itu Terus ada satu mungkin dokter yang Ya pasti kayak ada dokter yang Galak atau gimana gitu ya Tapi kayak aku ngerasain itu dokter baru deh Terus kayak dia kayak ini Aku tunggu ya dikoas gitu Wah aku jauh kayak Takut Ampun gitu Tapi kayak dia dilewat doang gitu Ampun Gitu Terus jadi kayak beberapa pressure juga sih Kak Soalnya kayak aku sempet Melanjutin itu Ya ada dokter yang ngerti Yang ngerti aja gitu Kayak oh iya gak apa-apa Nanti kamu nyisilnya Baik gitu Jadi kan aku sebagai Orang di mengerti nih Gue lagi syuting Dan waktu itu aku lagi syuting film Nah syuting film itu kan Pasti kita gak jelas kan Ininya apa namanya Schedulnya Iya schedulenya gak jelas banget kan Terus bisa aja syuting tiba-tiba Terus syutingnya juga gak Kalau nyanyi kan Kamu nyanyi dari jam 10 sampai jam 11 ya Udah sejam kita Kalau film kan enggak Karena kan kita kalau nyanyi ya sendiri Kalau misalkan film kan ada kru Ada ketahuan main Iya belum nge-set ini Terus waktu itu yang buat aku sulit adalah Ada reading waktu itu Harus ada ujian Harus ada Apa kayak Dokternya tuh harus on cam apa gitu Aku jadi susah Kalau mungkin dong Asisten aku yang on cam Segala macem Aku jadi kayak Wah waktu itu aku kayak gak bisa nih Aku gak bisa ngejalanin Dan film itu waktu itu lumayan lama juga Terus waktu itu juga ada Udah mulai kita Udah gak zoom lagi Udah mulai ketemu langsung Pada saat itu Nah sekarang kan udah Udah gak zoom-zooman lagi ya Terus gimana dong aku harus stay di Bali Dan dimana pada saat sekarang ini adalah Festival lagi oke banget tuh kan Jadi aku udah mulai nyanyi-nyanyi lagi Kita udah gak virtual lagi gitu Jadi itu sulit banget sih Aku sampe kayak ditanyain Ini dia pesan lagi nih Nyanyi lagi dia Ya saya nyanyi dong Saya ngapain gitu Waktu itu aku kayak berharap Semoga di ngertiin deh Tapi aku tetap belajar gitu Nah ternyata aku banyak ketinggalan juga jadinya Dan menurut aku di kedokteran itu Gak bisa ketinggalan Sekali satu Satu aja materi yang ketinggalan itu tuh Pusingnya minta ampun gitu Karena waktu itu juga Kalo aku Ngebelajar pada saat itu tuh kan Pelajarannya banyak Banyaknya tuh Seabrek gitu kan Ujian itu Dan praktikumnya juga kan Waktu itu sih aku belum praktikum sih Jadi masih banyak materi gitu Nah waktu itu tuh kayak Aku ada nyanyi besoknya Tapi aku juga ujiannya Aku gak bisa dong gitu kan Gak bisa Gak bisa Karena ini kedokteran gitu Pokoknya banyak banget deh Terus aku ketiduran Terus Jadi aku belajarnya tuh Belajar tuh setiap hari Misalnya sehari itu tuh Bener-bener sehari Bener-bener sehari Jadi pagi Isirahat Siang Belajar lagi Sore Belajar lagi Biar gak lupa Dan gak cukup sehari Sebenernya belajar itu Gitu Nah terus akhirnya Aku subuh ketiduran Terus kayak Ya udah besoknya Aku jawab apa yang aku tahu aja Setelah kaya-kaya aku kerja Yaudah gitu Kayak aku gak bisa Aku stress sih Kayak gitu Iya 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 Sometimes di hidup ini Memang kita harus menentukan pilihan Tapi at least pilihan yang sudah kita pilih Ya kita jalankan dengan kesungguhan Pasti itu juga akan membuat kita kesuksesan Tanggung jawab sih Pilihannya Betul Karena saya juga termasuk salah jurusan Karena teknik elektro Aku tau gak SMA aku Extra nya elektro Lagi aneh banget Iya Aku ngapain disana Tapi aku selalu bilang Salah jurusan bukan berarti Salah masa depan Iya betul Itu kan cuma bagian dari Pembelajaran yang pasti Apapun yang kita pelajari Ya nanti Kita pake aja Aplikasinya di industri yang berbeda Apapun itu Yang penting Berstop learning lah Iya betul Belajar kan bukan hanya dari universitas Yes Bener gak? Yee Betul Bahkan sering kali ini Pembelajaran yang Paling membekas Atau yang paling Baik itu adalah Belajar dari kegagalan Dan kesulitan dalam hidup Itu yang susah sebenernya Banget Kalau dari mahal ini Pernah gak sih Ngalamin masa-masa sulit Dan apa Momen tersulit Yang pernah Kamu Rasakan Dalam hidup Yang memang gak ada lah Mama terus ya Hubungan ini sekarang ya Iya pasti itulah Itu sulit banget sih Itu Kayak aku Ngerasa Kayaknya aku Apa Udah lah gak usah ke Jakarta lagi Gitu Iya Orangku ada judul yang Nana-Nana tadi Judulnya Sisa Rasa kan Aku tau Jadi ini Ya apa namanya Kasih konteksnya ya Jadi tadi pas lagi Mahalini keliling Aku aja keliling Terus ketemu sama Warrior Staff-staff Terus kali ini kan kita tanya Siapa nih yang dengerin lagunya Mahalini Saya Oke Coba nyanyiin Terus ada satu staff yang video editornya Nyanyi Nana-Nana Tapi Nana-Nana aja tau ya lagu apa yang nyanyiin Oh gitu ya Kerasa nadanya Iya Kan katasinya Katasinya Oke Itu judulnya apa? Itu judul Sisa Rasa Itu judul Sisa Rasa Itu tentang namaku Lagu itu yang bikin aku balik kesini Itu Karena waktu itu Apa Udah gak mau balik kesini lagi Karena kayak Enough lah aku gitu Karena aku itu Dari 2019 2020 2021 Sama mamaku di Jakarta Yang aku bilang tadi kan Kalau misalnya Aku kayaknya udah sendiri gitu Akhirnya aku sendiri sampai sekarang disini Lekat itu aku gak mau balik Karena Menurut aku tuh Kayanya Aku belum siap Buat melihat Jakarta lagi Karena kan selama 2 tahun full Itu sama dia kan disini Kayak gak Gak siap buat Ngelihat keadaan Yang biasanya sehari-hari bareng Kayak orang Abis baru putus ya Abis itu kayak Gak siap buat Kalau aku kerja tuh ditemenin Kalau misalnya hari ini masih ada Pasti dia disini Buat nemenin gitu Aku belum siap buat hal kayak gitu Terus akhirnya Ya udah aku banyak-banyak Healing di rumah Dan Dan Intropeksi diri Harus kayak gimana Kedepannya Apa yang Ya aku nunggu Jawaban dari yang di atas sih Terus akhirnya Enark yang lama Itu ngecat aku Lini gimana Sumpai orang-orang disini pun Gak berani ngecat aku Kak Iya Kayak gak berani Ganggu sedikit pun gitu Malah Mereka ngira Aku gak bakal mau kesini lagi gitu Terus akhirnya Aku dicat Mungkin dia memberanikan diri kali ya Lini gimana kabarnya Gimana mau kesini lagi gak Ditanya Kayak mereka juga Mereka pas aku balik Mereka jujur Kita gak bakal maksa Lini Kalau Lini gak mau nyanyi lagi gitu Karena mereka juga pasti berempati Dan memberikan kamu waktu ya Iya Pas kesedihan itu Ini kalau bisa Waktu itu kita udah kayak Aku udah sampe ngobrol sama Yang lainnya Kalau misalnya Lini udah gak balik lagi Kita gak boleh maksa ya gitu Mereka udah sampe kayak gitu Terus akhirnya Aku jawab Ayo kita balik lagi gitu Karena itu butuh waktu juga Buat jawab Ayo itu Terus akhirnya di Bali itu Aku Tapi aku bilang Aku akan balik Tapi Untuk nulis lagu Aku dari sini aja dulu ya guys Aku bilang gitu Aku gak bisa kesana dulu Aku bilang Karena aku gak mau Nginget-nginget dulu gitu loh Masih dalam keadaan berduka banget kan Begitu Nah itu aku terus akhirnya Workshop lagu itu kayak Lewat Zoom Virtual gitu Akhirnya aku tulis-tulis Sisa rasa itu sebenarnya Lagunya bukan tentang mama Awalnya Tentang cinta-cintaan aja gitu Terus akhirnya aku tulis tentang mama Karena keadaan aku Menurut aku kayak ini Aku emang harus tulis tentang mama gitu Lagi-lagi misalnya aku ngerasa Yang di atas tuh Bilang aja Lu tulisnya nih Tentang hati lu Ngomong apa gitu Terus akhirnya aku virtual Terus akhirnya kita workshop Dapet deh sisa rasa Terus akhirnya Ini kapan mau balik sini Aku bilang Udah nanti kalau udah ada waktunya Aku balik Pas aku balik Udah ada tuh jam recordingnya Kapan Harus dong Efektif efisien Mumpung dia Sebelum berubah pikiran Iya bener-bener Tapi ternyata ya gitu Rezeki lagi Sesara saya juga Ya bersyukur Banyak yang tahu juga Oke Nyanyiin dong Tadi kan cuma denger Nana-nana Versi video editor Coba nyanyi Bagaimana sih Mengapa masih ada Sisa rasa di dada Di saat kau pergi Begitu saja Mampukah ku bertahan Tanpa hadirmu sayang Tuhan Sampaikan Rindu Untuknya Wow Itu lagi lagu kurang ajar Wow Wow Setiap aku nyanyi lagu itu Kalau misalnya aku konser tuh kayak Wah aku gak bisa gak nangis nih Gitu That's beautiful Thank you That's beautiful Meninggal dunia Maksudnya memang Ya Gitu gak bisa dipungkiri Pasti setiap dari kita Pasti akan meninggalkan dunia Tapi saya selalu percaya Dia tidak akan pernah meninggalkan kita Ya Jadi Walaupun mama kamu udah meninggal dunia Tapi dia tetap ada Dan gak pernah sedikitpun meninggalkan kamu Itu sih yang aku yakini Karena I think The soul is always there kan Yang namanya soul Itu kan hanya saja Wujudnya aja yang berbeda Sekarang kita gak Gak bisa ngelihat Seperti yang Sebelumnya kan Tapi kan The soul is always there Souls never dies Love never dies Iya betul Aku Mungkin Yang gak kakak bilang itu adalah Hal yang selalu aku rasain Setiap hari kali ya Karena kayak Kalau orang Aku lagi ingat mama gitu ya Misalnya Pasti aku kayak Gak pernah ngerasa dia Meninggal gitu loh Kayak ngerasanya Masih ada kok gitu Karena mungkin aku Setrauma itu Atau aku juga gak ngerti ya Tapi aku ngerasa dia masih ada gitu Dan gak pernah Ngerasa bahwa dia pergi gitu Karena mungkin Sosoknya yang sangat Heboh gitu ya Orangnya heboh banget kak Wah kalau disini Kayak Dia bestie sama kalian semua Pasti sangat bestie sama semua Yang ada disini Pas jadiin bestie gitu Jadi kayak Jadi mungkin Sosoknya dia yang seperti itu Jadi gak pernah Terlupakan gitu loh Jadinya gitu Gak pernah ada rasa Bahwa dia pergi Benar-benar pergi gitu Jadi kalau misalnya aku liat fotonya tuh Rasanya kayak Lagi keluar kota Atau lagi Ya bener-bener gak Gak lagi pergi gitu Oke Gak pernah merasa ditinggal Iya gak pernah merasa ditinggal Selalu ada Iya Untuk kamu Betul Oke Apa pengalaman paling spiritual Yang pernah kamu alami Dalam hidup ini Aku sebenarnya bingung spiritual tuh Dideskripsikan apanya dulu nih Oh Bebas Karena kadang-kadang Kadang-kadang berbagai versi ya Ada Karena aku percaya nih bahwa Manusia tuh punya keterbatasan Ya kan Tapi kadang-kadang di saat Paling sulit Itu seringkali kita mendapatkan Bantuan dari Hal-hal yang Itu bukannya Kuasa manusia Tapi mungkin dari kuasa Tuhan Baik itu Sometimes kadang-kadang Dilindungi dari sesuatu yang jahat Yang tadinya misalnya Mau naik pesawat terbang Tapi ternyata Gak jadi Tapi terlindungi dari Sebuah kecelakaan Atau mungkin Kayak Aduh ini udah gak ada harapan banget nih Kayaknya udah bakalan gagal total Tapi ternyata Masih diberikan jalan Atau dipertemukannya seseorang Anything Jadi maksudnya Spiritual ini bukan berarti Religion Agama ya Tapi hal-hal yang memang itu di luar Kuasa kita Kuasa kita Tapi sebenarnya Bantuan itu ada Atau kejadian itu nyata Dan pernah ada Yes Aku sebenarnya gak pernah ngerasain Spiritual yang langsung Ngerasain gitu Kayak Guru selamatin apa gitu Aku sebenarnya gak pernah Ya mungkin Ada tapi kayak kita Oh gitu kan Cuman aku lebih ngerasa Prosesnya sih Kalau aku Kayak yang aku bilang tadi Jalannya Kayak gitu-gitu Seharusnya aku Kayak aku maunya Kuliah tapi ternyata Tuhan tuh ngasihnya kayak gini Karena Baru hari ini aku ngerasain Karena aku dulu tuh ngerasa Selalu Gak tau ya Dulu tuh aku kayak Apalagi waktu di Idol gitu ya Aku tuh ngerasa bener-bener Kecil Orang kecil banget gitu Henti gak Kayak gak dilihat sama orang Sama sekali Gitu-gitu Kayak Iya jangan Aku pengen nangis Jadi kayak mama papaku tuh Selalu bolak-balik Jakarta-Bali Bener-bener Kayak Jakarta-Bali Yang Bisa-bisa tiap 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 Sabtu Minggu, Senin Mereka pasti bolak-balik Jakarta-Bali Terus Jakarta-Bali Terus Yang gak steady Jakarta gitu Terus kayak Waktu itu tuh Aku ngerasa kayak Gue Gue belum bisa Ngebanggain orang tua Nih gitu Karena waktu itu aku ngerasa Dikucilkan gitu Gak tau Kayak Misalnya Video Video Performa aku tuh Kayak Baru terakhir Di upload Kayak gitu-gitu Jadi kayak aku Bukan salah mereka Enggak Kamu pasti punya Plot-plotan kan Buat gak upload gitu Cuman kayak Aku jadi ngerasa Kecil gitu Pada saat itu Cuman aku bener-bener Orangnya Go with the flow Gak pernah mengharapkan Satu hal gitu Malah waktu itu Aku cuma mengharapkan Aku pulang Aku kayak bener-bener Padahal aku pulang aja Kayak Apaan sih disini Gitu Kayak Tempat merasa seperti itu Banget tiap hari sih Kayak Aku gak guna sih disini Soalnya banyak orang yang lebih bagus Banyak orang yang lebih berhak gitu Mungkin aku salah juga Waktu itu kayak suka baca Komen netizen gitu-gitu Wadah udah disuruh Kayak kamu jangan baca Komen netizen gitu Jangan itu HP kamu gak boleh pegang Karena kamu gak boleh baca gitu Karena kamu pengen baca gitu Salah banget sih Terus kayak karena Papa Mamaku bolak-balik Jakarta Bali terus Jadi aku merasa kayak Udah dong jangan bolak-balik Jadi aku makin merasa bersalah nih Jadi kayak merasa Ngerpotin nih gitu Terus kayak Udah di top 7 Kalau gak salah Waktu itu aku kayak Gak mau nyanyi Bahkan aku dari backstage Ke stage Itu kayak Gitu Kayak Udah bodo amat Akhirnya aku salah semua Yang itu kayak Aku harus ada improve apa Aku gak improve Gak ambil improve Yang harusnya aku ambil improve Sampai ke belakang situ Aku udah kayak enough gitu Kayak Udah aku bodo amat deh gitu Terus Habis itu juga Aku gak punya banyak supporter kan Pada saat itu Kayak yaudah bodo amat Terus kayak gak dilihat orang Tapi disuruh pulang terus Ya beneran Komennya tuh gini Ini mah ini kapan pulangnya ya Gitu Astaga Kayak Iya Tenang aja aku bakal pulang Cuman nih lu jangan nge-food gue dong Gitu Kayak aku pernah bilang kayak Ke mamaku Waktu itu mah udahlah foodnya gitu Gak usah di-food-food lagi ya Gitu Gak usah nge-food aku Tapi kalau bilang ke fans Aku waktu itu masih punya beberapa fans Waktu itu aku kayak ngomong Maunya ngomong kayak Udah lu jangan food gue dong semuanya Gitu Tapi kan gak enak ya Mereka kan pasti punya rasa perjuangan masing-masing Jadi aku diem aja Gitu Dan mereka percaya Terpercaya sama kamu Lagu melawan terus tuh Mungkin karena aku gak yang berharap Gimana gimana lagi-lagi Aku kayak go with the flu lagi Jadi kayak Waktu itu TikTok itu lagi Lumayan naik Baru-baru lumayan naik lagi 2020 Baru lumayan naik lagi kan Eh 2019 Melawan terus tuh berapa ya? Iya 2000 Pokoknya pas lagi pandemi Eh 2020 baru mulai naik lagi Nah tapi Melawan terus tuh Kalau gak salah Antara awal 2020 Atau akhir 2019 Gitu Melawan terus tuh naik Kak disitu Jadi kayak Ih Gitu loh Aku Kok Apaan sih? Gitu Padahal aku pas di idol tuh Sedikit pun kayak Orang gak ngeliat aku Mungkin ya sedikit ngeliat Tapi kayak enggak Gitu Siapa loh Gitu Makan sekarang tuh ada yang Pernah aku baca komen Emang Malin dulu idol ya Tapi aku seneng sih Kayak gitu Karena menurut aku Keluar dari idol tuh adalah Industri musik yang sebenarnya Jadi kayak di saat orang bilang Emang Malin dulu idol ya Itu aku malah aku seneng Gitu Berarti aku Berarti bisa sukses berjuang sendiri Ya di tengah Hutan Belantara Iya Gitu Terus akhirnya Melawan terus tuh Pelan-pelan Naiknya pelan-pelan Gitu Orang tuh tau pelan-pelan Gitu Wah akhirnya gitu Kayak Akhirnya orang-orang tau ya Gak apa-apa dia Lo gak tau gue Yang penting lo tau lagu gue Pampula naiknya Nah jebret Waktu sisa rasa Itu baru Dar gitu Walaupun itu Apa Yang naiknya tuh Waktu itu lagi Orang banyak berduka Pas banget Gak tau kenapa Jadi pas semua gitu Pas Orang aku lagi berduka Lagu aku lagi berduka Terus orang tiktok juga lagi pake Berduka kan Waktu itu jaman Vanessa Sambat Iya Kan lagu aku Aku gak Bukan mau seneng Enggak Tapi kayak Kok pas banget gitu Nah makanya kayak Selalu diliat Nah Jadi setiap aku recording sekarang Aku tuh selalu kayak Doa kayak Kasih aku Penglihatan suatu hal yang kayak Menurut yang di atas itu Bahwa aku bisa terus berjuang disini Nah Jadi setiap aku Lagu-lagu Aku mau recording Aku pasti Berdoanya kayak gitu Tapi ya Walaupun sisa rasanya naik Tapi kan Itu bayarannya mahal banget ya Mamaku diambil Tuhan Baru ada sisa rasa kan gitu Terus waktu sisa rasa yang Akhir sisa Abis sisa rasa itu Kisah sempurna Yang aku baru sadarin Kisah sempurna itu Liriknya ada di sisa rasa Dan pas banget Liriknya gini Melihat Gak bikin Bener-bener aku gak bikin sama sekali Terus and then Aku release kisah sempurna Aku gak tau Gak nyadar Di sisa rasa itu ada Ada itu Dan liriknya kayak gitu Seakan kisah sempurna kan tiba Dan bener-bener tiba Gitu loh Jadi kayak Aduh aku sampai merinding Baru sampai tiba-tiba Tiba-tiba ada goosebump Iya Kayak Ini beneran gak sih gitu Terus sisa rasa itu Aku gak sama sekali Nge-create Bahwa sisa rasa Gak nge-create sama sekali Namanya singkatan sisa rasa itu SR Nama mamaku SR Seri Niraharja Jadi aku bener-bener gak nge-create sedikit pun Melawan restu Itu aku juga gak nge-create Namaku Mahaliniraharja MR Melawan restu Gak nge-create sama sekali Emangnya kayak Tapi aku paling kaget tuh Kisah sempurna sih Kok aku Soalnya waktu itu kayaknya Ada netizen gitu deh Yang 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 Replay story aku Aku story Kisah sempurna Kalau gak salah dia bilang kayak Ini kisah sempurna Judulnya dari Sarasya Elyn Gitu Hah? Enggak kok tuh aku ngecekkan Eh iya lagi gitu Mungkin itu clue Or yang sesuatu hal yang gak sengaja Kali-tepan aku tetep yang kayak Gak sengaja kali gitu Oh gak sengaja kali gitu Tapi tetep Diceritain ya Tetep gak sengaja kayaknya gitu Iya Tetep gak percaya aja gitu Mungkin gak sengaja gitu Tapi aku selalu Terus invisible hand yang memang Membantu dan menata Ya tapi Whatever it is Every pain has a purpose Yes Jadi ya setiap kedukaan Yang mungkin pernah kita alami Sesungguhnya Ada untuk sebuah tujuan Yang sometimes mungkin kita gak ngerti Dan kadang hanya waktu yang akan Memberikan jawabannya Ketika kita siap Ada waktu yang akan membukakan Ya ketika kita Sudah mau terbuka gitu But that's beautiful That's even more beautiful Dari Dari yang sebelumnya Tadi kamu jelaskan Gitu And that's Make it even more personal Habis ini aku dengerin lagi deh Semua lagu-lagu kamu Siapa ada Ada message-mesej tersembunyi Tapi sebenernya beberapa lagu aku Juga emang kayak Kadang aku taruh message tersembunyi Yang orang gak pernah tahu gitu It's an art ya Maksudnya Maksudnya gak semua orang Bisa Seberuntung Apa yang bisa kamu lakukan sekarang Yaitu kamu bisa Menciptakan lagu kamu sendiri Dan membawakan itu Kadang-kadang kan ada beberapa Musicians atau artis Yang sebenernya Ya mereka harus membawakan lagu Yang mungkin dikasih oleh labelnya Atau mungkin di create Yang mungkin-mungkin agak berbeda Dengan apa yang dia Rasakan atau soulnya Tapi ketika kamu bisa melakukan Dua hal itu Sekaligus bersamaan I mean Gak semua orang bisa Tapi aku percaya Semua orang pasti nanti Suatu saat bisa Karena Banyak orang misalnya yang Ya menurut aku Fans atau netizen idol itu Sangat Apa ya Fanatik gitu Sometimes gitu Cuman kayak Atau mungkin Karena aku Sangat amat bersyukur banget Dikasih proses kayak gini Dikasih proses dari nol Yang dimana aku Dulu gak dilihat sama orang Jadi sekarang aku mengerti bahwa Oh ternyata semua orang tuh Ada rezekinya masing-masing Gak samanya lo bisa Boom Gak samanya lo bisa Tiba-tiba langsung viral Atau lagu lo Tiba-tiba lagu Banyak yang didengarkan orang tuh Gak segampang itu Gitu Jadi aku bersyukur Buat dikasih pengertian Sama yang diatas Dikasih belajar Buat kayak gitu Jadi ada misalnya orang Yang komen ke orang lain Kayak Pasian banget ya lagunya yang ini Gak naik sekarang Lo gak tau Lagu tuh semua punya waktunya Betul Orang tuh semua punya rezekinya Mungkin suatu saat Dua tahun lagi Dia bisa ngalahin sama semua orang Gitu loh Iya Punos gitu Bahkan sekarang banyak lagu-lagu Yang udah jadul Naik lagi gitu Yang paling aku inget Lagu yang naik lagi Udah jadul Itu berharap tetap berpisah lagunya Tereza Artamevia Itu kan pada saat itu Lainak banget Semua Gak ada yang gak nyanyiin lagu itu Jadi lo gak bisa Buat ngomong Kasian banget ya Iya lo yang kasian Menurut aku tuh Lo gak bisa ngehargain orang Kalau lo Kayak gitu Gitu loh Jadi kayak Bersyukur banget sih Aku dikasih Proses yang kayak gini Jadi aku bisa ngertiin Orang yang berjuang Kayak gimana rasanya Dan sometimes kadang-kadang Orang cuma melihat Satu jendela Waktu yang cuma segini Segini gitu Menurut timeline mereka sendiri Padahal kan sebenarnya Waktu terus berjalan Nobody knows Gak ada yang pernah tau Betul Besok Siapa jadi presiden Kita gak tau Walaupun dari hasil quick on Udah ada yang Gitu kan Aku knows Tapi who knows ya Betul Tiba-tiba Manajerku jadi presiden Kita gak tau Gitu kan Tiba-tiba jeder Yang di atas Berkuasa Gak ada ngomong apa Gitu kan Betul Gak ada yang bisa Tau Masa depan Exactly persisnya Seperti apa Iya makanya Kayak udah Udah Urus hidup sendiri aja Setuju Bertanggung jawab Atas apa yang Sudah dipercayakan Di tangan kita Itu aja Yang di tangan kita Kita kerjakan semaksimal Mungkin Gitu gak usah Terlalu ngurusin Apa yang Di tangan orang lain Apalagi yang dipikirkan Diomongkan Support aja Orang sesama Kita manusia Sama-sama manusia Juga Kalau di hadapan Yang di atas juga Kita bakal setara Semua Jadi ya Harga ya aja Kanan kiri Depan belakang kita Setuju Apa asumsi Tersalah Yang orang pernah punya Terhadap seorang Mahal ini Gak pernah salah sih Mereka Terserah Baik banget deh Terserah mereka Asumsi yang mana Maksudnya Asumsi Tentang Gosip Atau apa Gitu dulu Kayak gitu Maksudnya Gosip Atau sesuatu Itu gak benar Tapi orang-orang Selalu pikirnya Malin tuh begini Begini Dan seterusnya Aku sebenarnya Takut nilai diri sendiri Takut mereka yang benar Juga Enggak sih Sebenarnya Kalian aku Dibilang jutek Tapi aku Ngerasa Aku juga jutek lagi Tapi Aku gak pernah Bermaksud Untuk sombong Gitu loh Orang tuh bilang Aku jutek Terus aku Katanya Ada beberapa orang Bermaksud sombong Padahal aku gak pernah Maksud sombong Terus aku pernah Gini Jadi yang gak enaknya Kita sebagai Penyanyi gitu ya After nyanyi Misalnya orang Mau minta foto Aku mah oke aja Tapi Ada yang bilang Malin sombong banget Gak mau dimintain foto Padahal pada saat itu Aku lagi yang Kayak buru-buru Karena kalau misalnya Kita minta Kita Ambil satu orang Semua orang belakangnya Pasti langsung Minta semua Gitu kan Tapi pada saat itu Aku gak bisa Karena Menurut aku Aku gak enak sih Kalau misalnya Nolak sebenarnya Cuman kan Mau gak mau Kita tolak aja nih Untuk yang belakangnya Gak ngikut Semakin lama kita ini Kita semakin telat Gitu Akhirnya waktu itu Dia bikin TikTok gitu Oh pernah gitu Terus juga Menurut aku tuh Buat orang yang di luar sana Jangan terlalu banyak melihat Komenan orang Negatif tentang orang lain Karena Pasti terhasut Gak sih Karena Banyak orang juga Teman-teman aku Yang sebenarnya Dia gak kayak gitu Tapi karena omongan Orang lain Ternyata omongan Netizen gitu ya Jadi Netizen lain tuh Terhasut Bahwa Dia tuh sebenarnya Gini gitu Tapi Tapi kalau aku tuh Lebih kejutek sih Kata orang Gak maksud Karena mukaku galak gitu loh Muka aku teges Ya gak sih Gak ya Galak Ada galak-galak Ada teges-tegesnya Dikit sih Tapi semua orang Kalau belum diajak ngobrol Dan belum tau Ya pasti kan Tergantung dia ngeliatnya Pas lagi momen apa ya Karena kita lagi momen mikir Lagi Serius Gitu kan Tapi aku suka Ngeliat orang tuh Kayak gini Gitu Mungkin karena aku minus Kali ya Minus berapa? Empat Sinterku Tapi gak pake softline Pake ini Sinterku dua Jadi kayak Kalau aku melihat orang tuh Gini loh Gitu Karena mukaku udah judul Sudah susu minus Niat orang tuh gini Terus kayak Ya jadi dikira Gak baik kali orang itu Ya udah ya Terserah kamu saja Tapi gimana cara kamu mengolah Atau menepis Apa Ucapan-ucapan Atau komentar-komentar Yang tidak benar Kalau aku greget banget Aku bales Kalau gak Kalau gak aku diemin aja Kadang aku juga kayak Kalau dibilang kayak gitu Kayak udahlah bodoh amat Yang penting aku juga Respon orang-orang yang baik Misalnya fans aku kan Kadang suka Ngesambut aku Kalau keluar kota Kan aku nyanyi di luar kota Misalnya ke Palembang Fans aku Kayak ya udah Mereka yang tau lah Realnya gimana gitu Hmm Oke Pilihan tersulit Yang pernah Kamu Ambil dalam hidup Pilihan tersulit Pilihan tersulit Sekarang sih Gak boong Itu Aku Lepasin kuliah atau enggak Oke Itu lebih sulit Daripada pilihan untuk menikah Menerima lamar Sebenarnya aku pilih yang tadi sebelumnya itu Biar gak dibahas sih Oh gitu Tapi gak mungkin gak dibahas lah Karena kan banyak orang juga lagi sedang menanti-nantikan Apalagi Tahun lalu kan Tunangan Iya Rencananya Apakah sudah ada tanggal Hmm Pak Mali kalau bilang tanggal Tidak jadi loh Udah ada Kira-kira di tahun Kapan kah 10 tahun lagi lah Bohong Eh bener lagi aku pengen nikahnya umur 30 sebenarnya Hmm Karena kayak Pengen masih pengen berjuang gitu Dulu Dulu Ya sulit sih sebenarnya buat Karena ya gitu kan dulu aku pengen Pilihan tersulit tuh ini Jadi aku dulu pengen 30 tahun nikahnya Gak pengen nikah cepet Karena kayak menurut aku tuh Sebagai mahal ini Orang yang kayak gini gitu ya Nikah Nikah cepet tuh kayaknya gak deh Kayaknya lu harus yang Dar-darur berjuang dulu deh gitu Kayaknya lu harus Kasarnya tuh kayak Independent woman yang bener-bener Sendiri apa-apa sendiri gitu Aku tuh dulu kak gitu Terus udah muak lah sama cinta-cintaan itu Iya Terus aku kayak Apalagi pernah diselengkuhian Wuh Tidak lagi Keempat kali diselingkuhian Keempat kali dihitung lagi Arah yang sama Terus kayak Ya aku waktu itu Lebih gak pernah Dapetin orang yang Sefrekuensi sih Lalu aku kayak Milih-milih banget orangnya Milih-milih banget Terus aku juga Infilan gitu orangnya dulu Terus kayak Semenjak mama gak ada Itu kakakku kan Belum Kakakku yang pertama Kakakku yang kedua itu Dua nikah Kakakku yang pertama itu Belakangan nikahnya Nah dia belum sempat Dilihat nikah sama mamaku Ternyata kita Waktu itu juga menyadarkan aku Bahwa kita harus bener-bener Jangan wasting your time Buat keluarga gitu loh Bener-bener harus Memanfaatkan waktu Untuk keluarga Terus Jadi aku waktu itu mikir Oh aku gak mau Kek kakakku Ntar Keluarga aku bener-bener Satu-satu gak bisa ngeliat Aku married lagi gitu Terus jadinya aku Oh yaudah deh Gue kayak Yang 30 juga marriednya Aku masih pengen Dilihat papaku Aku masih pengen Dilihat nenekku Masih pengen Dilihat semuanya Married gitu Akhirnya yaudah Kayak Karena kepikiran aku Pada saat itu After itu Bener-bener Akhir bulan Kakakku nikah Ketemu Mikey Gitu Jadi pas Pemikiran itu ada Aku ketemu Sama Mikey Karena waktu itu juga Apa ya Waktu itu juga Aku kenal Tapi gak yang Gak yang Gitu Tapi waktu itu Baru ketemu Baru kita cocok Dan itu pun cocoknya Karena Bukan Bukan dari Segi fisik Apa kan orang Biasanya kayak Wih cakep nih Gitu kan Waktu itu tuh Lebih ke Obrolan kita tuh Tentang mama Lagi-lagi Dia kan udah gak ada Mama juga Aku gak ada Terus akhirnya Kayak nyambung Terus Ngerasa klop Obrolan Segala macemnya Ngerasa klop Terus aku juga Ngerasa Punya orang Bisa diajak cerita Nah sebaliknya Pun dia juga Merasa hal Seperti itu Karena kan dia kayak Katanya Dia susah nyari Orang Apa gitu kan Jadi kayak Akhirnya kita nyambung Baru akhirnya Cepet banget Cepet banget Dianya kan juga Nembak aku kan Gitu Nah itu putusan aku yang Langsung diterima Berat gitu Langsung diterima Apa ya waktu itu Sebulan dua bulan Kayak aku deket sama dia Apa yang membuat kamu Bisa Percaya Karena kan kalau tadi Nyebutin backgroundnya Kamu ya Maksudnya pernah Pernah diselingkuhin Maksudnya pernah kecewa lah Maksudnya kadang-kadang Perasaan wanita kan kita harus belajar Dari kegagalan Dan seringkali Kegagalan yang berkali-kali Itu membuat rasa percaya Kayak kita jadi Gak segampang itu loh Gue percaya sama lo Gitu kan Maksudnya Tapi ini kan Berbeda Pasti apa Yang membuat kamu Mau membuka hati kamu lagi Dan mempercayakan hati kamu Ke Iki Dan bahkan Menerima Bukan hanya Jadi pacaran ya Jadi tunangan Dan sekarang Menuju jenjang pernikahan Apa ya Karena Dia terbuka banget sih Orangnya Maksudnya kan Beberapa orang yang aku tanya Ternyata Di hubungan tuh Komunikasi itu Penting banget Nah aku tuh Bener-bener komunikasi sama dia Karena yang sebelum-sebelumnya Aku tuh kayak komunikasi kurang Kayak gak nyatu gitu Gak nyatu dalam artian Aku tuh Di keluarga aku Kekuargaan banget kan Nah dia juga Kekuargaan banget Dia sama Ke adek-adehnya Sama ayah Sama ayah juga deket Aku tuh Bener-bener juga yang keluarga banget Nah Aku ngerasa pada saat aku sama dia Tuh kayak Dia memperlakukan Kakak aku Memperlakukan aku gitu Nah pas dia ke aku juga Dia ngerasa Jadi anak kecil katanya Berarti gak kayak Aku jadi kakak dia gitu loh Jadi kayak bener-bener sama-sama Sama-sama ngebonding nih Dua-duanya nih Bonding banget gitu Nah yang bikin aku makin percaya juga Karena aku mungkin Sebelumnya aku belum pernah ngerasain Aku punya pacar yang bisa deket sama keluarga ku Oke Nah dia bisa Dan dia juga seperti itu Ngerasa kayak Mungkin ke adek-adehnya banyak kali ya Mantan dia yang deket Cuman kayak Kata dia Mantan-mantan dia tuh gak pernah deket sama ayah Yang sedeket aku kaya gitu Kayak Jadi aku juga mungkin Percaya sama Iki itu juga karena keluarga dia Nah Iki juga percaya sama aku Karena keluarga aku yang bener-bener Ngesambut dia dengan baik Kayak kakak-kakak aku juga Kayak Udah ayo Iki sini Malah pas dia ngelamar aku tuh Kakakku sama papaku yang Nge-counter dia Mau ngomong apa Oh iya Iya gitu Jadi kayak fun gitu loh Dia yang deg-degan jadi fun Keluarga ku yang kayak Weh jangan gini lah Jangan deg-degan Ayo santai-santai dikit gitu Papaku tuh malah yang kayak gitu loh Jadi kayak Jadi semuanya fun gitu loh Gak yang tertutup Atau gimana-gimana Terus juga Mungkin ada beberapa janji kita Bahwa kayak Kalau ada apa-apa Kamu cerita ke papaku ya Kalau misalnya kamu ada apa-apa Aku ada apa-apa Kamu juga cerita ke ayah Apa gitu Jadi kayak bertukar gitu Jadi Ngasih kepercayaan satu sama lain Dan yang bikin aku makin gitu tuh Balik lagi karena mamaku Maksudnya karena mamaku tuh Kayak aku gak mau dilihat Kayak kakakku gak dilihat Sama yang lain gitu loh Itu juga Terus juga dia tuh Kalau misalnya ke kakakku tuh deket banget Jadi dulu aku pernah challenge dia Awal-awal deket itu Aku pernah challenge dia buat Sendiri ke Bali Tapi aku lagi Aku di Bali Tapi aku lagi nyanyi Jadi aku lagi di rumah Berani gak sendiri ke Bali gitu Akhirnya dia ke Bali Ke rumah Yang belum pernah ketemu Papaku Bukan untuk nemuin kamu Tapi nemuin keluarga kamu Iya sosok ke rumah Jadi aku challenge dia ke rumah gitu Jadi terus dia berani Terus ya Yang bikin aku bener-bener seneng Itu aku belum pernah ngedapetin Satu keluarga Dan satu keluarga tuh bonding banget gitu Dan Pacar tuh punya pacar Yang bonding ke keluarga Dan aku juga bisa Karena dari dulu aku selalunya Aku iiii Terus yang mau bonding ke Keluarganya dia gitu Keluarga mantan aku gitu Iya Gak pernah yang sama-sama gitu Iya Iya Pernikahan kan memang seharusnya Seperti itu ya Pernikahan kan bukan hanya Dua orang yang bersatu Tapi sebenarnya Keluarga Bersatu kan Jadi bersatu kan Unity together Yes Jadi pasti efek banget Nah itu yang buat aku mikir juga Oh bisa nih kayaknya gitu Oke Seberapa mantapnya nih Bentar lagi Apa aja persiapannya Menuju Pelaminan Aduh Pertanyaannya sangat berat sekali Kali ini nih aku kayak berat banget jawabnya gitu Tapi benernya kali ini tuh aku tau Mikey lagi Ini sih Lagi fokus sama lagu-lagu dulu Soalnya dia abis rilis kan Oke Aku juga Oh iya kan bakal ada mau rilis lagu juga Iya aku mau rilis lagu Terus kemarin juga Kayak aku abis konser di Malaysia Abis konser di Malaysia Lagi pusing kemarin mikirin Apa konsepnya harus seperti apa Kayak gitu-gitu Sekarang aja dia juga lagi Apa Lagi gituin projectnya dia gitu Hari ini gitu Mungkin tadi aku selalu nemenin Cuman kayak gak bisa lagi Iya Iya Jangan-jangan bikin lagu Memang khusus untuk Ini lagi Pernikahan Tapi aku kayak Gak tau ya Minder Hei kalau misalnya bikin lagu berdua Koma dia tuh Kenapa? Dia juga lagi Gak tau ya aku bilang Nanti aja kalau kita punya waktu Bener-bener ada kepikiran lagu berdua Baru bikinnya Soalnya kemarin kan aku sempet Bikin lagu berdua sama dia Your Mind sama 17 Kan judulnya Your Mind 17 Itu pun ada Karena film Oke Terus kayak Bikin lagi gak sih? Udah ntar aja Gue bilang gitu Udah ntar aja Aku takut Gue bilang gitu Takut aja Gak tau kenapa Iya Well sometimes Ketakutan Cara untuk melawan ketakutan Dengan persiapan Iya Makanya Siapkan dari sekarang Siapkan hati juga Siapkan semuanya lah disiapkan Iya betul Iya Iya Saya doakan yang terbaik Amin Amin Mantapkan hati pikiran Amin Dan dilancarkan semua urusannya Amin 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 Pertanyaan terakhir nih berarti Sebenernya kamu muda banget loh Berarti kan 24 tahun ya 24 tahun Bener gak sih? Tapi saya yakin di usia yang sangat muda Udah banyak banget Pengalaman hidup Udah banyak banget Yang kamu lihat Yang kamu alami Tapi dari semua itu Apa pembelajaran Paling penting Yang Hidup ajarkan ke kamu? Ikhlas Ikhlas Karena Banyak hal yang menurut aku dulu Aku gak pernah bisa Ikhlas hal-hal kecil Kayak Dulu aku Walaupun aku anak terakhir Anak cewek terakhir Tapi aku kayak cemburuan Maka kakakku Karena dibawa kemana-mana kan Karena aku dulu Anak mbak juga Karena aku kan Punya mbak yang buat ngurusin aku Kayak gitu-gitu kan dari kecil Terus Pas aku gede Ternyata gak kayak gitu ceritanya Kayak gitu-gitu loh Kayak Pas mamah udah gak ada Ternyata disadarkan bahwa Gak kayak gitu kok Kayak gitu Terus Wah ternyata aku harus ikhlas ya Dari dulu gak kayak gini Gitu loh Untuk belajar hal itu tuh susah Terus balik lagi Mama udah gak ada tuh Untuk belajar seikhlas itu tuh Ternyata gak 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 segampang itu Gitu Terus juga Aku terjun ke dunia kayak gini Mungkin orang Ngomongin aku Segala macem yang gak baik Tentang aku Atau mungkin yang Menurut aku itu salah Enggak Gue gak kayak gitu Gitu Misalnya ada Hoax-hoax yang Mahal ini tuh gak bolehin Pacarnya nyanyi sama ini Misalnya gitu Misalnya kayak gitu Atau bahkan yang baru-baru ini kan Diisukan Kamu selingkuh sama keyboardist Yang orang tuh sampe kayak ketawa Terus kan Kak keyboardist aku kan Nge-post foto sama pacarnya Aku langsung pas ketemu Gitu dong loh Makasih banyak Gitu terus ya lo ya Lo harus konsisten gitu Terus ya Biar gue gak terus dikira begitu Aku bilang gitu Ya kan Kayak gitu Jadi kayak aku lebih Ikhlas Ya udah Kalian mau ngomongin aku apa Ya udah Terserah gitu Yang penting aku gak kayak gitu Betul Well itu sih sebenernya Apa ya Kemampuan tingkat tinggi Yang tidak mudah sebenernya Yaitu ikhlas Iya kan Sangat tidak mudah Karena sekali kita gak ikhlas Diri kita gak rasa gak seimbang gitu loh Aku gak rasanya kayak Gak Gak tenang gitu Aku kayak pengen banget Tenang dalam hidup gitu Iya Tapi ya namanya juga manusia Banyak cobaan Pasti gak mungkin setenang itu juga Betul Dan itu jadi memberatkan Apa yang kita bawa dalam hidup ini kan Jadi beban Itu kan berat banget Banget We want to travel light Kita pengen berjalannya ringan lah Apalagi aku sendiri juga kan disini Jadi Homesick itu ada Kayak gitu gitu Tapi Ngerasa kalau misal Aku sendiri disini Tapi aku cerita ke Kakak-kakakku Atau gak ke Papaku Itu ngerasa kayak Mereka lagi apa ya disitu Kalau aku cerita Beban gak ya gitu Ini bisa jadi judul lagu berikutnya nih Ikhlas Bagus loh Masih banyak yang bisa dilihat loh Karena banyak yang gak mudah Dan sebagai pengingat juga Sampai juga sih Nyepain lagu cinta mulu sih Mending lagunya tentang kehidupan aja ya Tentang kehidupan Iya bener-bener Ikhlas Who knows Iya who knows Thank you udah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya Terima kasih Sebagai janjinya Kamu bisa nanya satu pertanyaan Jika naskah anything Apapun Tadi aku di mobil sempat mikir Kalau Kak Mary Riana Pasti kayak banyak banget kehidupannya Banyak banget kehidupan Aku juga punya satu kehidupan Nggak maksudnya kehidupan tuh Kayak pasti banyak banget Jalan kehidupannya Yang sudah ditempu Sampai Ada di tahap sekarang ini Mirip sih sama pertanyaan tadi Tapi kayak aku improve dikit Nggak apa-apa ya Terus kayak Tadi kan bilangnya Apa 14 tahun di Singapura Oh iya 16 tahun 16 tahun Baru balik ke Indonesia 2014 Puas sama kehidupannya? Sekarang Saat ini Ya I'm very happy Very happy Very grateful Very satisfied with my life Mungkin kayak Tiga kata Untuk Nggak Say thanks Ke diri sendiri Tapi kayak Pakai tiga kata Untuk diri sendiri gitu Wow Oke Jadi aku Perjalanan tadi aku kayak Aku 16 tahun di Singapura Hah gitu Kayak pasti Perjalanan tuh kayak Gitu Selama perjuangan itu tuh Say thanks Dalam tiga kata gitu Oke Ke diri aku sendiri Tiga kalimat Dalam tiga kalimat No no Tiga kata Say thanks ke diri aku Dalam tiga kata Tiga kata Iya ya Oke Say thanks ke diri aku Dalam tiga kata Oke Bisa panjang nih Karena kalau aku say thanks ke diri aku sendiri Banyak masih Nggak apa-apa Nggak apa-apa Aku pengen dengar Oke Jadi Kalau ngomongin tinggal tiga kata Sebelum aku jawab Aku minum dulu deh Oh boleh Boleh Saya selalu senang ketika bertemu dengan orang baru Apalagi kalau bisa saling bertukar pikiran Banyak ilmu ataupun pengalaman yang didapatkan Bahkan yang belum terbayangkan oleh saya sebelumnya Saya juga berharap bisa memberikan empat positif juga Kepada lawan bicara saya Nah ketika kita bertukar pikiran Biasanya dapat menghasilkan kolaborasi yang baik Siapa sih yang menyangka adanya produk kolaborasi dengan hotel Contohnya seperti Tenterm White Coffee ini Sido Muncul berkolaborasi dengan Hotel Tenterm Menghasilkan kopi premium berkualitas bintang 5 Terbuat dari biji kopi pilihan Sehingga rasa dan aromanya nikmat Jadi yuk kita bertukar pikiran Sambil ditemani dengan Tenterm White Coffee Tiga kata boleh, tiga kalimat boleh Sepanjang payangnya juga Kalau katakan kayak agak pendek ya Thank you Jadi kalau ada tiga kata yang aku bisa gunakan untuk mendescribe aku sendiri Aku tuh selalu mendescribe diri aku sendiri mau jadi seperti apa Tiga katanya adalah Inspiring, loving, and legendary Oh yang ketiga itu aku pengen deh Itu tiga kata yang memang aku carefully choose for myself Ya karena aku pengen banget gitu bisa menjadi seseorang yang dalam perjalanan hidupnya Walaupun tidak mudah Tapi itu bisa menginspire orang Karena I believe every pain has a purpose kan Kesulitan yang pernah aku alami Ya semoga itu bisa menjadi kekuatan buat orang lain yang mendengarkannya Dan kedua I want to be loving Karena menurut saya I know I'm a very very go-getter person Karena untuk bisa mengachieve banyak hal Ya sometimes saya tuh pekerja keras gitu Kayak I have a goal dan pasti aku bakalan Waktunya berjuang untuk bisa mendapatkan itu And sometimes it's not easy Tapi at the same time ya aku pengen selalu merimain diri aku sendiri Untuk menjadi lovable person gitu Orang yang loving Loving others, loving myself includingly Karena kadang-kadang kan aku bisa terlalu keras terhadap diri aku Dan terhadap orang-orang yang sangat dekat dengan aku gitu Tanpa mereka sadari pasti mereka akan ikut ngerasa kerasnya dan perfectionistnya aku gitu Kayaknya kakak kita saudara deh Saudara mirip ya Jadi mungkin tanpa aku sadari ya mungkin aku bisa aja terasa very forceful Atau mungkin ya kepada orang-orang yang sangat dekat ya So I want to be loving And last one legendary I want to be legendary karena aku merasa di hidup ini udah memberikan banyak hal Jadi aku pengen suatu saat ketika aku meninggalkan hidup ini Aku juga bisa meninggalkan sesuatu yang pasti terus bermanfaat Dan kalau bisa akunya gak disini tapi terus berkembang Dan terus berkembang Itu sih tiga hal Jadi Berenan deh Kayak kita kembar deh Mirip ya Aduh iya lagi Mirip banget ya Karena It's not easy Apalagi being a woman Dan kalau aku ngeliat kamu gitu di usia Aku sebenarnya nikah muda juga Kalau kamu kan berarti kan tahun ini 24 Aku tuh dilamar Tunangan 2002 Usia aku 22 tahun Baru lulus aku tunangan And it's not easy to make decisions Nikah muda gitu kan Terus 24 aku nikah Jadi aku 2 tahun Untuk bisa kita ngumpulin uang untuk bisa nikah Dan akhirnya pengen nikah pakai uang sendiri Aku baru lulus belum punya uang gitu kan Padahal lebih enak pakai uang sendiri juga kan Iya Jadi 24 tahun aku nikahnya gitu And I know as a woman Pasti punya banyak Kita sendiri punya banyak impian kan dalam hidup ini Saya yakin pasti Lini juga punya banyak impian dan harapan Baiknya mau dikejar Kayak tadi kan Pengen nikahnya 30 aja Karena banyak hal yang mau dikejar Banyak hal yang pengen kita wujudkan gitu I want to prove myself gitu kan Sebelum menuju ke sana Tapi I'm very grateful Karena pasangan hidup saya Pacar sekarang jadi suami Ya justru dia Meng Apa ya Meng-allow atau membiarkan diri saya Untuk bisa terus bertumbuh dan berkarya Bahkan sekarang bersama Jadi Ya klop aja sih Kalau kamu bilang tadi connect And everything Ya menurut saya itu penting ya Karena dengan kita meng-connect Justru kita bisa mendapatkan clarity Sometimes banyak orang tuh selalu berpikir kan Is he the one? Is he the one? Benar gak sih? Gitu kan Harus ada kejelasan dulu nih Baru kita punya komitmen Gitu Tapi aku selalu pikir Kebaliknya Justru Clarity come from commitment Justru dengan kita commit Baru akhirnya jadi jelas nih Iya betul Karena kalau kita masih ragu-ragu Kita gak commit Ya kita gak akan pernah jelas Ini mau dibawa kemana Iya bawa kemana Gitu Betul Iya jadi Itu sih Jadi panjang nih Gak apa-apa dong Kan jadi kayak Oh gini ya oh gitu-gitu Kan kok jadi sekalian belajar juga Iya Iya jadi ya Ya gitu I want to thank myself Udah menjadi wanita yang Selalu Mencoba Dan selalu berusaha Walaupun tidak sempurna Tapi Saya selalu mencoba Gak mudah Tapi Ya Ya gitu lah I should be proud of myself We should be proud of ourselves Iya betul Gitu Yeay Kita harus sayang diri kita sendiri Sayang diri sendiri Sayang diri sendiri Walaupun kadang keras Walaupun kadang keras Iya I love you Thank you sekali lagi Semoga menjawab pertanyaan Thank you Thank you for sharing Terima kasih banyak Saya doakan yang terbaik buat semuanya Buat lagu barunya Amin Ada bocoran gak nih Bocoran apa tuh lagunya Bocoran lagunya Mau nyanyiin ke apa kemana Oh ada Udah bocor dimana-mana sih Oh Tapi udah Bukannya katanya mau rilis Bulan Maret Iya Aku udah bocor dimana-mana Karena aku nyanyiin di Malaysia sedikit waktu itu Terus akhirnya di TikTok bocor Tapi emang aku mau bocorin waktu itu juga Kayak udahlah gitu Judulnya apa? Itu yang aku gak tau Bener kayak sampai sekarang aku masih Ini judulnya apa ya gitu Belum tau Belum final Aku minta strip gak dibolehin Oke Tapi udah aja gitu Nyanyiin kalau gitu Mati-matian ku Membelamu Di depan mereka Walau sakit tetap Ku percaya Kau beda dari lainnya Habis-habisanku Dibohongi Sayang ini tetap sama Tuhan ini cinta Atau bodoh Wah Ini makin galau nih kayaknya Iya kan? Terus gak galau Luar biasa Luar biasa Thank you sekali lagi Sukses buat semuanya Thank you semuanya Iya pasti Thank you so much kak Sukses terus Semoga apa yang diharapkan tercapai Amin Thank you Sampai jumpa di video selanjutnya